oke hai semuanya untuk video kali ini itu menjawab beberapa pertanyaan yakni apa sih sebenarnya fungsi dari new game plus ini nah disini aku sudah punya penyimpanan disini aku udah punya rumah dan uangnya hanya punya 2500 rupiah saja dan untuk status skillnya itu komunikasi kecerdasan dan keberuntungan sudah maksimal kecuali fisik dan sudah punya sarung tangan, alat pancing dan juga sepeda tapi ketika kalian ngeklik new game plus ini akan hilang juga dalam lemari ini yang aku rasa udah cukup udah banyak dan akan hilang jadi kalau kalian sekiranya tidak ingin hilang dan sangat menyayangkan lebih baik jangan menggunakan fitur ini tapi disini aku punya misi jadi aku harus mencoba fitur new game plus ini oke kita coba langsung praktekkan aja ya ketika kita klik new game plus itu akan ada penjelasan jika kamu memakai fitur new game plus kamu akan kembali bermain dari awal tanpa menghapus uang dan skill yang telah kamu peroleh apakah kamu yakin jadi itu kita punya simpanan game awal dan ditutup lagi sama new game plus itu main lagi dari awal dan yang tersisa itu hanya uang dan skill dan yang lainnya itu akan hilang akan terhapus jadi kalau sekiranya kalian masih awal-awal baru bermain lebih baik jangan pakai fitur ini tapi kalau kalian sudah di akhir nah disini punya penyimpanan 3 slot kalian boleh pakai fitur new game plus kayak aku disini kita main lagi dari awal kasih nama pemain bebas mau sama beda nah disini itu akan ada ceritanya kalau untuk cerita yang ini lebih baik jangan di skip karena kita butuh foto yang tadi foto anak juragan buat di galeri nah karena ini main dari awal ya seperti biasa kita kecinta tapi pun dari awal lagi dimana akan ketemu dengan Pak Tio orang yang pertama kali bertemu untuk scene ini itu bebas kalian boleh lihat ceritanya karena ceritanya menarik ataupun boleh skip tadi kan awalnya udah punya rumah nah karena main lagi dari awal kita juga tinggal di gedung lagi di godang godang PRT nah harus lihat lagi perabotan biar bisa keluar dari gudang jadi kelemahannya new game plus itu mulai lagi dari awal semuanya hilang kecuali uang dan skill dan kita harus mulai kerja lagi dari awal tapi keuntungannya itu adalah uang dan skillnya yang tetap masih sama nah disini bisa dilihat uangnya itu di minggu ke satu dan hari ke pertama itu masih 2.500 dengan status yang masih sama komunikasi kecerdasan keberuntungan yang sudah maksimal kecuali fisik yang masih tiga dan sarung tangan alat pancing dan setas sepeda semuanya hilang juga baju-baju untuk bekerja semuanya hilang tapi kalian tetap bisa mulung sampah dengan keberuntungan yang sudah maksimal hasilnya juga akan cukup memungaskan dan jika beruntung akan mendapatkan hasil-hasil yang sangat tinggi harganya dan untuk fungsi sarung tangan sendiri itu nantinya kita bisa lihat akan ada sampah yang berserakan nah disini kita harus mulai lagi berkenalan dengan semua warga karena warga masih tidak diketahui disini ada beberapa berapa puluh warga kita harus berkenalan nah untuk penyimpanan sendiri semuanya di lemari hilang jadi kita harus mulai lagi mulung harus mulai lagi mancing harus mulai lagi bantu-bantu warga yang lain nah disini aku sudah dapat sarung tangan fungsi fungsi dari sarung tangan itu sama-sama mulung tapi kelebihannya itu akan ada barang-barang yang berserakan yang seperti ini yang berkilau-kilauan tong sampah pun akan sebagian berkilauan dan ada tempat sampah yang kayak gini yang berserakan itu ada setelah kita mendapatkan sarung tangan dari patatang nah tapi keuntungan dari new game plus itu kita bisa kerja apapun dengan skill yang sudah maksimal cukup dengan beli kostum yang dibutuhkan sebagai syarat kerja saja kita contohkan kerja di area satu nah untuk jadi penjaga kantin kita sudah punya kemeja tapi kita harus memenuhi syarat yang lainnya kayak jadi penjaga sekolah kita cukup kerja ini di minggu pertama kita bisa kerja dengan apa yang kita inginkan cukup dengan membeli pakaian sebagai yang dijadikan syarat kita bisa kerja sebagai penjaga kantin ataupun kerja yang gajinya lebih tinggi tinggi lagi kayak penjaga warteg yang 35 rupiah per jamnya ataupun kalian bisa beli baju buat jadi food blogger atau jadi youtuber yang penghasilannya tertinggi ya disini nah jadi itulah beberapa keuntungan dan kelebihannya jadi aku sarankan jika kalian sudah mencapai titik terakhir kayak udah punya anak dari 3 slot itu dan ingin menggunakan new game plus boleh kalian coba tapi kalau baru memulai-mulai dari awal lebih baik janganlah oke terima kasih sudah menonton tahun Terima kasih.